biaya overhead tetap ini masuk disini masuk di kelompok biaya oke oke maaf untuk biaya tetap dikelompokkan overhead tetap sama pendualan dan administrasi untuk yang tetap kalau teman-teman mau balik lagi di halaman sebelumnya ada biaya-biaya tetap nah ini masuk ke biaya variable sehingga jumlahnya adalah 3.500.000 maka laba bersihnya laba operasi bersih adalah 7.200.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 3.700.000 ini kalau menggunakan variable costing sedangkan kalau menggunakan absorption costing penjualan sama 24.000.000 dari 8.000 kali 3.000 rupiah 8.000 unit kali 3.000 rupiah kemudian langsung biaya pokok penjualan kalau pakai absorption costing itu langsung biaya pokok penjualan sama dengan 8.000 unit dikalikan 2.250 apa itu yaitu biaya produksi per unit dengan menggunakan absorption costing di halaman sebelumnya tabel 2.10 oke 8.000 dikali 22.50 sama dengan 18.000 juta gitu sehingga langsung laba kotor sama dengan 24.000 dikurangi 18.000 sama dengan 6.000 kemudian beban penjualan dan administrasi adalah 1.800.000 dari mana dari biaya penjualan dan administrasi tetap 1.000.000 untuk yang biaya-biaya tetap kalau teman-teman lihat di tabel 2.9 biaya penjualan dan administrasi kan ada 2 macam ada di bagian variable per unit dan ada yang di biaya tetap nah yang pertama 1.000.000 di biaya tetap ditambah 100 dikali 8.000 unit sama dengan 800.000 untuk biaya penjualan dan administrasi yang biaya variable sehingga 800.000 ditambah 1.000.000 sama dengan 1.800.000 paham dari sini cara mencari beban penjualan administrasi ting tong oke beban penjualan administrasi itu ada yang dari biaya variable ada yang dari biaya tetap oke coba teman-teman lihat di tabel 2.9 disitu kan ada 3 jenis informasi yang pertama sediaan barang jadi yang kedua biaya variable yang ketiga biaya tetap nah biaya penjualan dan administrasi itu kan ada di 2 di 2 jenis biaya ada di biaya variable dan biaya tetap kalau di biaya variable biaya penjualan dan administrasi itu sama dengan 100 per unit oke tapi kalau di biaya tetap yaitu biaya penjualan dan administrasi tetap adalah sebesar 1 juta sudah ketemu angka itu ketemu teman-teman oke kalau kita menggunakan metode absorption costing kita harus menjumlahkan 2 jenis beban tersebut beban yang di variable dan beban yang ada dibiaya tetap kalau yang dibiaya tetap dia seberapapun kita memproduksi besarnya tetap yaitu 1 juta berarti 1 juta ditambah kalau yang dibiaya variable 100 rupiah ini kan cuma 1 sedangkan kita mau menjual 8.000 dari mana tahu 8.000 ada di informasi mengenai sediaan barang jadi awal disitu memproduksi 10.000 terjual 8.000 kapasitas normal 10.000 nah itu kita mau menjual 8.000 biayanya per unit 100 untuk biaya penjualan dan administrasi oleh karena itu total biaya penjualan dan administrasi untuk yang variable adalah 100 dikali 8.000 unit sama dengan 800.000 gitu oleh karena itu jumlah keseluruhan biaya penjualan dan administrasi adalah 800.000 ditambah 1 juta sama dengan 1 juta 800 nah ini di tabel 2.12 teman-teman bisa lihat ada angka sebesar 1 juta 800 nah ini dari 1 juta ditambah 800 1 juta punya biaya tetap 800 punya biaya variable gitu teman-teman bagaimana sudah sudah dong alhamdulillah oke nanti dibaca lagi kalau memang masih belum dong nah sehingga laba operasi bersihnya kalau pakai absorption costing adalah 4 juta 200 nah kan kalau kita lihat ada perbedaan kalau kita menggunakan variable costing sama absorption costing kalau variable costing 3 juta 700 kalau satunya 4 juta 200 nah ini perbedaan ini karena kita melakukan perbedaan dalam perhitungan biaya produksinya gitu untuk lebih singkatnya atau untuk mencari tahu hubungannya itu kita bisa lihat di tabel 2.13 misalnya kita memproduksi jumlah jumlah barang yang kita produksi lebih dari jumlah barang yang kita jual maka menggunakan metode absorption costing akan mendapatkan lebih banyak laba daripada kita menggunakan variable costing oke tapi jingga produksi dan penjualannya sama maka menggunakan kedua metode tersebut akan sama kalau kita menjualnya lebih banyak daripada yang kita produksi karena mungkin kita punya persediaan sebelumnya sehingga kita bisa menjual lebih banyak maka menggunakan absorption costing akan lebih sedikit labanya daripada kita menggunakan variable costing percaya apa anda mau bukti teman-teman kalau tidak percaya mari kita pelajari di halaman berikutnya di tabel 2.14 disitu ada tiga jenis tiga jenis kondisi misalnya ada A B dan C untuk yang A dia memproduksi 120 dan menjual 120 berarti kalau kita menggunakan absorption metode absorption costing dia akan lebih besar lebih kecil atau sama dengan variable costing untuk labanya di kecil yang di kecil di kecil